Pusat perbelanjaan Hypermart meluncurkan konsep baru Hypermart G7. Konsep G7 akan memudahkan konsumen berbelanja dengan penyempurnaan layout dan interior. PT Matahari Putra Prima TBK memperkenalkan konsep baru Hypermart dalam relaunch outlet Hypermart di Cybermart, Lipo, Karawaci Utara, Tanggerang, Jumat 19 Desember 2014. Konsep baru Hypermart dinamai G7. G7 menampilkan jenis rak gondola yang baru, lorong yang lebih luas, kemudahan untuk navigasi bagi konsumen, serta area produk segar yang diperluas. Salah satu dari 106 gerai PT Matahari Putra Prima TBK ini akan menjadi prototipe untuk outlet lainnya. Outlet Hypermart di Cybermart, Lipo, Karawaci ini memiliki luas 8.971 meter persegi. Pertumbuhan itu tiap tahun kita ada pertumbuhan 17-18 persen. Kenapa? Karena kan pasar modern itu penetrasinya masih kurang. Tapi dengan konsep ini bagus juga karena selalu kita bekerjasama dengan banyak UKM. Nanti kalau melihat di sini bukan hanya supplier besar tapi UKM. Justru beras cura, ikan asingnya cura, itu semua kita kerjasama dengan UKM. Dengan dana 5 hingga 10 miliar rupiah, PT Matahari Putra Prima TBK akan merenovasi 10 buah gerai pertahun untuk mengadopsi elemen konsep G7 yang dianggap lebih modern dan cocok dengan keinginan konsumen. Konsep G7 akan segera diterapkan untuk seluruh outlet Hypermart. Konsep G7 akan mengajak pelanggan Hypermart berbelanja secara tradisional, namun dengan kenyamanan modern. Pengalaman berbelanja ala di pasar tradisional dengan konsep yang lebih higienis, nyaman dan ketunya dengan harga yang lebih kompetitif adalah konsep utama yang diusung dari konsep terbaru Hypermart yakni G7. Dengan konsep terbaru ini memudahkan pelanggan untuk lebih variatif dalam berbelanja, khususnya untuk membeli bahan-bahan pokok. Di sini salah satunya di area tanpa bahan pokok ini pelanggan bisa menentukan sendiri tanpa terpaku dengan kemasan produk yang biasa terjadi. Seperti di area beras ini banyak terdapat pilihan beras curah berkualitas dan para pelanggan bisa langsung memilih sendiri dan mengambil sendiri beras apa dan sebanyak apa yang mereka butuhkan. Keiko Ranti, Satria Eko, Berita 1, Karawaci, Tanggerang.